Saya ingin mengatakan satu hal yang paling penting mengadilnya dalam gol ke-7 Yaakob Sayuri layak menjadi pemain terbaik dalam duel Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia pada laga grup Apiala AFF di Stadion Kuala Lumpur Senin 26 Desember Yaakob tidak jadi starter dalam pertandingan Brunei vs Indonesia Melainkan masuk pada babak kedua Menit ke-63 menggantikan Aslawi Mangkualam Meski demikian pemain PSM Makassar tersebut memiliki kontribusi besar dalam kemenangan telak 7-0 Indonesia atas Brunei Bermain di babak kedua peran Yaakob Sayuri begitu kentara dalam pertandingan tersebut Pemain kelahiran Yapan itu memanfaatkan kedua sisi dalam menggempur pertahanan Brunei Penampilan apik melawan Brunei Darussalam menjadi bukti dari kepercayaan yang diberikan si Intayong Yaakob Sayuri layak bersaing dengan Aslawi Mangkualam Di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia Jika Sintayong enggak menggisar Aslawi Yaakob Bisa dimainkan sedikit ke depan Guna memberikan tekanan ekstra kepada lawan So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian enggak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Terima kasih telah menonton